iya wah aman ini cycling tour pokoknya ada undangan ini kalau itu langsung ya? oh iya lebih aman lah dibanding misalkan gue Seng Meng Dolan oke oke sambil ditatain jerseynya ya ini bisa pake ini bibnya pake ini gitu ya dibikinin tesnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar mas Donny alhamdulillah mas Janu alhamdulillah alhamdulillah selalu baik sehat selalu akhirnya saya ketemu sama idola jadi kalo temen temen tau saya nge-youtube sampe sekarang ini beliau ini adalah salah satu sosok ya sosok saya untuk nge-youtube kalo dulu kan ngeliat youtube di luar tuh kan banyak mas api-api cinematic kayak Fernwee Francis Kate nah Francis Kate terus saya cari-cari yang di Indonesia sopoh wah ternyata ada mas Donny aku pertama kali liat itu yang ini mas latihan cadence wah iya yang pas awal-awal dibuat sama Arief gitu ya mas Arief ya Arief ya Mas Arief Lawas Tenan ya Lawas Tenan ya mas itu 2019 2019 soalnya itu aku pertama kali latihan sepeda jadi cari-cari di referensi ya mas cari-cari referensi kok Inggris KB susah dipahami ternyata ada yang bahasa Indonesia iya wah ini mas Donny mudah dipahami terima kasih mas Donny sudah menginspirasi sudah menginspirasi siap mas Denu yoi ini aku mau ngomongin ini loh mas Donny siap kita kan tadi gabis gobar sama temen-temen travel ladies bunda-bunda ee onti-onti iya iya yang dia itu kalo sudah kena kamera kayak lupa rumah lupa sama anak dan suami kayaknya dunia itu sudah berbalik ya hanya ada di depan kamera ee nah dibalik itu kan ada bapak-bapak ee ya seperti kita lah iya mas kalo dulu pas jaman pandemi itu kan banyak banget ya yang gue betul kayak boom waktunya lombar karena ada WFH sekolah libur nah terus kan sekarang kan kegiatan sudah pada bertatap muka semua anak-anak sudah pada masuk nih terus pegewes berkurang nah ini bagi bapak-bapak ini kayak saya ini kan waktunya terbatas sih artinya ya kita punya kerja terus punya waktu buat keluarga dan gewes betul mas nah ini ee seringkali menjadi problematika di banyak bapak-bapak bagaimana sih ngatur waktu gewes supaya kerjaan lancar keluarga juga tidak tidak merasa ditinggalkan terus 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 coba balik gewes terus korah dibuka ke lawang jangan sampai ada kata terserah wah bener sesuatu aku gewes ya terserah nah ini gimana mas Donny cara ee kalau dari versinya mas Donny lah kalau dari versi saya sih sak jani mungkin yang di obrolin mas janu joni mirip-mirip mas mirip-mirip mirip-mirip dalam artian yuk karena anakmu juga baru sekolah baru seminggu ini mas masuk SD itu juga saya masih mencari-cari mas gimana nih polanya biar tetap bisa latihan saya latihan kan sebenarnya kalau saya sih latihan cuma buat menjaga fitness level oke kebugaran bukan buat improve karena kan emang basic basically kalau saya kan dari dulu gue sih happy mas bukan atal itu mas jadi yang penting kalau saya sih seminggu ada gue seragetan dua tiga kali minggu ini itu cuma baru gue satu kali ke kelangon terus ini mas oke kemarin tes tes rute TDA terus ini ini kan gue santai-santai bawa jadi seminggu saya cuma akhirnya dua kali kalau pas hari-hari biasa mungkin ya cuma dua tiga kali mas karena ya karena pagi-pagi waktu itu tuh mas dalam seminggu saya ya wes ternak dan ngejemput gue mesti jadi ini mungkin gue nya itu dalam seminggu ya lebih terbatas sih mas kecuali weekend yang hari biasa itu paling enggak satu dua kali top oke dan itu sama waktunya mas waktunya itu misalnya yang tersusu banget itu saya biasanya bisa sampai satu jam itu bisa mas durasi goes ya durasi goes durasi goes nah ngakalinya gini saya bisa satu jam itu dari satu sampai satu setengah jam lah dari keluar sampai masuk rumah lagi gak nongkrong enggak mas nah itu mas hehehe bapak-bapak itu yang nongkrongnya itu wes dikurangin jadi saya nih misalnya izin istri ini mau goes latihan satu jam satu setengah jam balik rumah lagi tapi gak nongkrong itu masih aman oke oke karena biasanya nih pas nongkrong wesnya satu jam satu setengah jam nongkrongnya 23 jam hehehe nah kalau itu lagi kamu ngapain aja ngobrol bapak-bapak karena penting kan kamu misalnya nongkrongnya sajarnya mirip-mirip ke mas paling ngobrolnya rasanya kanan-kiri upgrade wheelset terus upgrade sepeda terus pengen event opo kayak gitu aja ngupeng-ngupeng yang dinikmati kan orang ngerti tiba-tiba rak roso ke mas udah panjang waktunya nah itu sih jadi kalau saya sih lebih ke pembagian waktu harus goesnya lebih efektif misalkan kita cuma butuh goes buat menjaga kebukaran nah itu satu sampai satu setengah jam itu sudah cukup mas ngakalinya ya saya sih bisa keluar jam lima setengah enam gitu jam setengah tujuh nih oh udah sampe rumah setengah tujuh iya mas wah orang anggul GTA ano mas orang mas teh hangatnya dirumah lu pernah kalau was rajin-rajin ya mas jam lima keluar setengah tujuh tuh udah dirumah kalau temen-temen kalau Jogja familiar rute sedayunan nah itu bisa mas setengah tujuh sampe rumah oke jadi kalau misalkan kita harus berbagi waktu untuk kanterin anak istri kerja persiapan kan nih isu ribet mas repot banget nah itu masih ya masih bisa lah cuman emang durasi sama apa ya dipadetkan waktunya wis nongkrong-nongkrongnya seik-seik kayak gitu itu sama temen-temen pun saya sering dikomentarin wah Doni nih wis jame masih ngeregeli susu Bali kan nih kesuman kan kayak bulan terus gitu APG-nya jadi naik ya itu ya ee AR-nya juga naik hahaha wah rata teko-teko ini gede dong kan paling di WA dimana wah udah putus saatnya pulang sudah bikin hati gusar ya ee kayak gitu sih mas tapi sempet kena larangan gak sih mas Doni artinya kok gus terus sih kamu lah aku kapan gitu-gitu sih pernah gitu sering mas sering ya jadi kayak misalkan apa ya lebih ke berbagi waktu sama istri sih mas berbagi waktu sama istri jadi nih misalnya gus itu kan ee seneng tau mas seneng kan mas betul seneng banget tau mas gus menikmati gitu nah kadang nih istri di rumah saya anaknya dua lagi satu masih bayi kadang kan misalnya wes ngurusi omah terus kan lama-lama juga tetep ada rasa jenuhnya mas ee kewajiban cuman kalo misalkan tidak ada berbagi waktu sama suami itu tetep aja kayak mungkin istri merasa tidak tersupport oke nah kalo itu saya ngakalinya yuk kadang ngajakin istri itulah rakyatak makan ngajakin anak itulah kayak gitu service ya mau service mas harus mas kayak gitu mas jadi kalo mau i gewesnya itu lancar kemudian izinnya jangan sampai ada kata terserah itu service ya ini menurutnya masri ya service ya harus berbagi waktu berbagi waktu berbagi kesenangan oke kita gewes seneng ke rumah itu kan harus keria ya karena kalo gewes dengan terbebani di rumah artinya itu izinnya itu tidak tidak mulus itu gewesnya juga enggak enggak ini mas saya kalo misalkan gewes keluar keluar kalo istri gak ngijinin saya gak keluar oh iya mas segitunya ya iya mas saya bukan segitunya saya dalam rangka buat menghargai istri bukan mengertian apa ya apalagi kalo misalkan mau saya besok mau keluar kota ini 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 diskusi dulu kamu ada kegiatan gak repot gak lagi bisa ditinggal gak oke oke bukan suami-suami takut istri ya iya 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 cuman band menghargai karena keluarga kan dibangunnya bareng-bareng betul betul bukan wujud-wujud aku besok kesini bukan pemberitahuan mas oooh paham besok aku ada acara gue sih ini kayak gini gimana selo gak? oh selo ya oke 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 ini pemberitahuan kan iya ngasih tau tau terus iya gak mikirin istri gimana kayak gitu kan kondisi di rumahnya kondisi di rumah lagi repot apa enggak beliau lagi ada kegiatan apa enggak nah kayak gitu kita bagi waktu lah iya iya terus kalau sama ini mas Tony sama anaknya gimana? sempat ada ini gak? mas anak saya karena sekarang sudah kok gue terus tau lah aku tulannya kapan mas bener mas kemarin digituin mas sama anak saya iya sudah sempat sudah kritis ya? iya habis rute TDA terus ngajak ayo pokoknya pengen main yaudah ayo main kita gimana ternyata pas sepeda saya tak sewain tuh mas ayo saya ngambil sepeda ternyata di jalan ada les ini ada les gimana mau lanjut lesnya aku mau jalan-jalan terserah kayak gitu akhirnya yaudah mau les aja yowes akhirnya malah pulang biasanya pun juga kayak gitu mas oh ayah kan udah dihitung mas anakku kuih ternyata dilalahi kuih kelingan mas ayah itu dulu waktu pergi ke jerman satu bulan eh pergi ke kalimantan satu minggu kritis ya? kritis mas pergi kemana-mana dihitung mas jadi misalnya di rumah pun kemarin habis ayah habis tes rute TDA berapa jam oh per jamnya detail ya sampe dihitungin mas jadi ya emang harus bagi-bagi waktu bagi-bagi kesenangan mas oke oke karena kita gue seneng gimana caranya kalau pulang harus keluarga juga seneng oke 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 yang penting ada perhatian ada waktu buat mereka seneng-seneng sendiri gitu karena dulu pernah ada obrolan kayak gini mas ee ada yang bilang wah saya itu seneng sama konten-kontennya mas Donny karena real life mas hmm maksudnya ya kayak bapak-bapak kebanyakan mas jadi kan saya kan gue hobi seneng-seneng harus bagi waktu bukan yang atlet yang sama saya harus gue setiap hari 3-4 jam kayak gitu kan enggak iya iya ya biasa mas kayak temen-temen biasanya aja kayak lebih wah ini relate sama kehidupan kita sehari-hari jadi bapak-bapak ya harus bagi waktu itu nyenengin anak istri ya bodoh lah mas iya 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 oke oke ya thank you banget mas Donny kita sudah ngobrol-ngobrol bapak-bapak ini ya permasalahan-permasalahan yang ada di rumah kalian ya hehehe rumah kita rumah kita ya rumah kita sorry bukan kalian doang ternyata problematika bapak-bapak PTM ini lumayan mengganggu karir gue PTM itu pertemuan sekolah itu loh mas oh pertemuan tatap muka sabtu minggu udah sekolah biasa gitu ya iya terus terus ya itu kalau dulu kita longgar terus sekarang ke kegiatan sudah semua tatap muka ya semua sudah padat ini emang harus menyesuaikan sih mas harus menyesuaikan kemarin nanya ke salah satu komunitas lain gimana sekarang gue pagi kan mereka pada punya jadwal gue pagi ya gue sudah oke mas pada ternak ya itu emang ya wajar tuh mas ada ternak tapi kadang saya ada yang izinnya lancar ini gue kerja ini iya aman ini kalau itu langsung ya oh iya sudah lebih aman lah dibanding misalkan gue sing meng dulan oh oke oke sambil ditatain jerseynya ya ini bisa pakai ini bibnya pakai ini gitu ya sosok mas dibikinin tesnya hehehe emang ya mas bapak-bapak mas iya 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 pulang nanti masih disediain gorengan hahaha enggak mas enggak mas yura mas enggak segitunya mas itu tepuk mas anggil mas ameh niru walaupun gak gue wawancara teman-teman atlet sing enggak gorengan tapi ya ya kita tetap seneng ya mas anggil ya mas disiplin ya disiplinnya susah itu salah satu surga dunia ya mas dunia iya mas kuliner-kuliner gitu ya dinikmahin mas yoi yoi siap ya emmm kalau menurut gue ya jangan sampai mementingkan ego sendiri ya mas dunia artinya wah ini aku harus kerja terus gitu terus aku harus me-time seorang bapak harus me-time harus seneng-seneng sendirian dengan meninggalkan keluarga dirumah jangan sampai ke arah situ maksudnya ya enggak iya sih mas harus bisa bagi waktu sih mas semua harus dikomunikasikan karena kita butuh me-time ya sebagaimana istri juga butuh me-time dan anak-anak butuh dikancani buat dolar betul mas semuanya punya porsinya jadi emang gimana caranya kita sebagai keluarga ya balance ya cuma nanti kita kebablasan nah itu yang paling penting ya saya pun juga kemarin-kemarin juga sempet kayak ngerasa sedih bahwa wah aku kayaknya kebanyakan pergi-pergi kerja nih mas kues-kues kemana undangan-undangan kerja cuman kalo ee apa ya ngoyak duit ngoyak itu kan mau sampai seberapa gak ada habisnya ya sampai seberapa gak ada habisnya nah itu harus diinget ngerem bahwa ngerem oh ini waktu buat keluarga itu juga itu tidak ternilai iya iya jangan sampai misalkan kok kan kerja kayak boleh duit tapi kamu gak ada waktu buat keluarga ya duitnya emang dintai-dintai jangan sampai kayak gitu ya jangan sampai kayak gitu mas jadi ini istilahnya orang Jawa kan mas tak madyo mas betul ya kita harus ya kerja juga cuman jangan sampai tidak ada family time tidak ada apa menghibur istri anak kayak gitu apalagi masih di masa-masa keemasan ya mas Duni ya ya itu anak-anaknya umurnya ya umurnya itu masih dimasak yang gede mau SD udah SD yang kecil masih bayi nah wis kuih mas artinya momen-momen nganter sekolah kemudian mau POI itu kan gak akan terjadi di lima tahun sepuluh tahun lagi betul kayak kemarin saya habis tes ruta TDA istri lagi ada training ya saya tulan sama anak saya yang kecil mandiin dulu kan masih 3 bulan tuh mas tak mandiin saya tetep kayak gitu mas saya yang gede juga pengen jalan-jalan yuk jalan-jalan dulu terus saya mau pergi ke Solo ini nunggu istri pulang dulu biasanya kita ngobrol gimana udah oke udah tenang baru saya pergi balance 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 bismillah ya mas bismillahirrohmanrohim bodo bodo ya mas thank you banget ya mas dunia semoga bermanfaat akhirnya kita bisa ngonten bareng terima kasih mas jalan-jalan sampai ketemu di video-video selanjutnya ya wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih dulu selamat menikmati terima kasih